Intro Coretan-coretan inilah yang menjadi penyampe pesan Aji Suryani kepada puluhan siswa didiknya. Suara nyaring saat mengajar seakan wakili semangat yang terpancar dari dalam dirinya. Tiba-tiba pribadi, coba aku nilai diri kita sendiri bagaimana? Aji adalah salah seorang relawan yang mengajar di sekolah terbuka, master, atau kerap disebut sekolah masjid terminal. Berlokasi di terminal terpadu kota Depok, Jawa Barat, sekolah ini seakan menjadi rumah kedua bagi ibu tiga anak ini. Intro Dorongan kuat dari hatinya untuk mengabdi, Membuat ia rela melepaskan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil. Bukan materi atau jabatan yang ia cari, Namun keinginan untuk melihat anak didiknya maju menjadi tujuan utamanya. Aji tidak sendiri. Bersama 60 relawan tetap lainnya, ibu tiga anak ini terus berjuang. Justru aku berbalik, semua itu aku lepaskan, aku condong mencari sesuatu yang memang membuat aku mendapatkan ketenangan lahir batin. Sudah enam bulan lamanya ia menjadi pengajar di sekolah kaum marginal ini. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri baginya, Karena mayoritas anak didiknya adalah anak-anak yang tidak biasa. Sekolah master ini memang didirikan untuk menampung anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses ke sekolah formal. Perjuangan Aji Suryani menjadi cermin di tengah potret pendidikan tanah air. Cita-cita dan pengabihannya adalah bentuk kepahlawanan yang mengalahkan tembok-tembok keegoisan dalam menjalankan hidup.